hai 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 itu bisa tukaran kalau siapa itu kenapa tukaran masukkan orang tua tukaran siapa kapan kan uang tuangnya dewe iya uang tuangnya dewe kan uang tuangnya dewe iya uang tuangnya iya uang tuangnya iya uang tuangnya iya uang tuangnya terus kamu yang marah iya uang tuangnya kamu yang niayanya pakai apa perpul perpul tampak ya di bagian mananya kamu kenang pertama terus berbapakmu kamu sembunyikan dimana setelah itu di toilet di toilet kamu nya kabur apa enggak kalau kabur saya ke sini berarti kamu menyerahkan diri di 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 kamu tahu bapakmu pacaran lagi atas siapa sempat 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 buktinya udah banyak sempat kaku ngaku sama kamu apa ngaku sama siapa sempat nyindir sempat nyindir sempat pokoknya motor motor ini kronologisnya kan kita mengetahui adanya kejadian ini dari saksi saksi pertama yang pulang ke rumah kemudian memberitahu saksi kedua bahwa dia juga adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau pembunuhan jadi pasalnya tiga digalapan sementara sementara ini kita sudah merupakan tiga saksi yang motor kejadian tersebut mencari keadaan korban ternyata ditemukan di speed tank jadi barang bukti yang sudah ditemukan sementara ini adalah kapak ya kalau bahasa sini apa tadi nampak kul 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 itu dibuang di makam makam di sekitar wilayah tempat kejadian perkara kemudian ikar yang digunakan pelaku untuk membungkus korban kemudian ada ada juga sarung ya kemudian korban juga tadi kita bawa ke rumah sakit suradadi untuk dimintai pisau orang dokter sementara terdapat beberapa luka akibat pendatajam yaitu kapak tadi memang kalau dicocokkan dengan barang bukti yang ditemukan memang cocok lukanya itu di bagian dada di kepala dan di belakang kalau gak salah setelah divisum nah ini sekarang alhamdulillah tersangka juga sudah berhasil diaman kena logiak posek di backup oleh Satreskin Polres nah sementara ini hasilnya masih 338 kemudian kita akan mengelakkan perkara terlebih dahulu dan pastinya untuk informasinya memang sebelumnya tersangka ini pernah beberapa kali melakukan kekerasan jangan lupa subscribe ya